Intro Sobat, kemampuan Taliban untuk kuasai Afganistan ternyata di luar prediksi Amerika Serikat. Wah, sebesar apa ya kemampuannya? Oke, kita akan bahas informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat dan nyalakan tombol loncengnya. Halo Sobat Bull Eyes Sobat, Ketua Kepala Staff Gabungan Amerika Serikat, General Mark Milley pada selasa 28 September 2021 mengatakan, jika perang Afganistan tidak berakhir sebagaimana yang diinginkan Washington. Menurutnya, diperlukan pengamatan. Apakah Taliban mampu mengkonsolidasikan kekuasaan karena ditakutkan akan terjadi perang saudara nih Sobat? Ya, Milley mengatakan nih Sobat, pembentukan kembali Al-Qaeda atau DAIS atau ISIS dengan aspirasi untuk menyerang Amerika Serikat adalah kemungkinan yang sangat nyata. Momen perebutan kekuasaan di Afganistan diwarnai kekacauan dengan ribuan warga berusaha terbang ke luar negeri. Milley mengaku nih Sobat bahwa Amerika Serikat salah dalam memperkirakan keruntuhan pemerintahan dan juga militer Afganistan. Pihaknya dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin sama-sama bersaksi nih Sobat bahwa cepatnya keruntuhan Afganistan oleh Taliban membuat Amerika Serikat lengah. Ya, menurut Austin sih, Amerika itu membantu membangun sebuah negara, tetapi mereka nggak bisa membentuk sebuah negara. Fakta bahwa tentara Afganistan yang Amerika dan mitranya latih begitu saja mencair dalam banyak kasus tanpa melepaskan tembakan, ya, mengejutkan Amerika Serikat. Ya, Sobat, pasukan Amerika Serikat pertama kali memasuki Afganistan pada akhir 2001 sebagai tanggapan dari serangan 9 September. Pada saat pergi, Amerika Serikat telah menghabiskan sekitar 985 miliar USD dan mengerahkan puluhan ribu tentara, bahkan mencapai angka 110 ribu personil pada tahun 2011. Nah, di minggu-minggu antara jatuhnya Kabul dan batas waktu penarikan pada 31 Agustus nih Sobat, Amerika Serikat mengevakuasi 4 ribu tentara terakhirnya. Evakuasi juga membawa sekitar 50 ribu pengungsi Afganistan yang diterbangkan keluar dari Kabul. Nah, Sobat, tau nggak kalau ternyata Taliban ini meminta Amerika Serikat untuk menghentikan terbangkan drone? Ya, Taliban itu memperingatkan Amerika Serikat untuk berhenti menerbangkan drone di wilayah udara Afganistan. Pihaknya bahkan mengancam nih akan adanya konsekuensi jika hal itu terus terjadi. Namun demikian, belum ada tanggapan dari pejabat Amerika Serikat. Militan Taliban kembali naik ke tampu kekuasaan di Afganistan sejak pertengahan Agustus lalu. Mereka merebut kota-kota penting hingga ibu kota Kabul saat Amerika Serikat melakukan penarikan pasukan militer. Pemimpin Taliban menyangkal nih Sobat jika militan Daesh dan Al-Qaeda dalam serangan 9 September aktif di negara tersebut. Meskipun baru-baru ini, kelompok Daesh mengaku bertanggung jawab atas serangan bom di kota timur Jalalabad.